Bagi sebagian penghobi dan penggemar kendaraan roda 2, helm ternyata tidak hanya sekedar dipandang sebagai perlengkapan keamanan berkendara saja. Gaya ternyata juga menjadi salah satu pertimbangan dalam memilih helm. Survation, terus kemudian safety juga ya, sama kenyamanan. Kalau merek? Merek juga. Gini, merek tuh sebenarnya lebih ke gengsi sih sebenarnya ya. Terus motif juga, maksudnya ya nyocokin ke motor, nyocokin jaket segala macam juga, biar kalau dilihat enak kan. Terus habis itu juga brand, maksudnya semakin oke brandnya pasti safety-nya juga terjamin. Saat ini, helm memang sudah mulai menjadi barang koleksi dan bagian dari gaya berkendara. Salah satu penghobi motor yang mengkoleksi belasan helm dari beragam merek dan jenis adalah Dan Dimas. Deretan koleksi helm milik Dimas yang berprofesi sebagai konten kreator ini pun tak melulu didominasi helm impor berharga mahal. Helm lokal standar gratisan dari pabrikan motor produksi tahun 1990-an pun menjadi salah satu koleksinya. Dulu helm yang gak ada harganya, atau beberapa orang bilang helm yang paling mahal, karena lo harus beli motor dulu baru dapet helmnya. Tapi ini, ya gue bisa consider ini sebagai salah satu koleksi, karena untuk menemukan yang kondisinya kayak begini, yang busanya di dalam yang mulus, susah banget sekarang. Berarti ini alasan sama Dimas sendiri ini lebih ke arah apa? Fashion? Fashion? Sama kayak misalnya kita naik motor, pasti beberapa contoh kayak Vespa deh gitu. Pastinya kan milih, ah gue mau bajunya yang ini, ah gitu, gue mau celananya yang ini, sepatunya yang ini, karena Vespa gue, karena hari ini gue mau pake Vespa yang warna merah. Nah, menurut gue helm tuh kayak gitu gitu, makanya gue ada beberapa helm tuh gak sama semua warnanya warna-warni. Berbeda dengan Dimas, Harry Cahyadi memilih untuk hanya mengkoleksi helm-helm impor kelas premium. Berawal dari hobi, Harry kini bahkan memiliki toko yang khusus menjual helm-helm kelas atas. Nilai historis dan kelangkaan menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi Harry untuk menilai apakah sebuah helm layak untuk ia koleksi. Namun uniknya, koleksi helm-helm milik Harry ini tidak ia gunakan untuk mengendarai sepeda motor. Jadi, memang lebih ke arah helm buat dipajang, buat dipegang aja, dilihat keren motifnya, desainnya, sama historinya. Pembalapnya ini, dia punya pemakai, waktu dia pake ini ada mungkin kejadian, mungkin ada crash atau meninggal pembalapnya. Nah, itu ada nilai lebih dari sebuah helm. Bicara harga, helm-helm impor papan atas ini ada di kisaran 5 hingga puluhan juta rupiah. Selain dari jenis materialnya, desain dan finishing juga menjadi salah satu faktor yang membuat tingginya harga dari helm-helm premium ini. Merek helm yang sebagian besar juga mensponsori pembalap motor dunia ini, juga sudah melalui uji kekuatan yang ketat dan diakui dunia. Sebenarnya semua helm premium yang terutama di Jepang ini punya standar lebih tinggi, standar itu namanya Snell. Lembaga yang memperhatikan keamanan, safety dari sebuah produk safety keamanan berkendara, terutama salah satu di helm. Nah, di uji nih kekuatannya, dampak impact-nya, nah di uji semua. Nah, dan brand Jepangan ini, premium ini, di uji di sana. Dan lolos, pasti lolos. Kalau SNI lolos, ini juga lolos pasti. Kalau Snell udah lolos, SNI juga udah pasti lolos. Bila bicara unsur safety atau keamanan semata, helm buatan lokal dengan sertifikasi SNI sebenarnya juga sudah cukup memenuhi standar keamanan untuk sekedar penggunaan sehari-hari. Tapi, kalau sudah masuk ke ranah lifestyle dan fashion, pertimbangan dalam memilih helm tentu akan menjadi suatu hal yang berbeda. Image surakan dari anak motor kayaknya sudah mulai bergeser dengan semakin trendy dan stylishnya gaya berkendara dari para penghobi motor zaman sekarang. Kalau dulu mungkin fokusnya hanya di motornya aja. Sekarang, helm dan outfit juga menjadi bagian yang tidak kalah penting. Kini, pilihan ada di tangan Anda. Cukup puas dengan helm lokal atau siap merogoh kocek cukup dalam untuk sebuah helm bermerek kelas premium? Erlangga Wisnuwaji, Riki Maulana, Jakarta.